Secara keseluruhan, total klaim dan manfaat yang dibayarkan oleh kami di industri asuransi jiwa periode Januari sampai dengan Desember 2022 tercatat stagnan kalau dibandingkan dengan tahun 2021. Total pembayaran klaim yang telah dilakukan oleh industri kami sampai dengan akhir Desember 2022 tercatat sebesar Rp174,28 triliun hanya turun sedikit Rp0,31 triliun dibandingkan dengan pembayaran klaim di tahun 2021. Nanti di slide berikutnya akan saya paparkan klaim-klaim apa saja yang mengalami penurunan dan klaim-klaim apa saja yang mungkin mengalami kenaikan. Sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 12,67 juta orang telah merasakan manfaat dari produk asuransi jiwa yang dimilikinya. Hal ini tentunya dapat menjadi bukti bahwa industri asuransi merupakan industri yang kuat dan mampu menunaikan kewajibannya dalam pembayaran klaim sesuai dengan kontrak yang disepakati. Sementara itu klaim yang berhubungan dengan COVID teman-teman media mungkin bisa dilihat di slide-nya kami sudah membayar jumlah klaim COVID sebesar Rp10,2 triliun. Itu akumulasi dari Maret 2020 hingga dengan Desember 2022. Bapak-Ibu sekalian mengetahui bahwa tahun 2002 Alhamdulillah kondisi kita lebih baik dibandingkan tahun 2021 dalam konteks adanya risiko COVID. Selanjutnya, total klaim mungkin tadi saya sampaikan dari sisi total klaimnya sekarang saya mungkin jabarkan dari total klaim akhir kontrak, partial withdrawal, surrender, dan klaim lain. Total klaim dan manfaat yang dibayarkan industri asuransi untuk polis-polis yang berakhir masa kontraknya sampai dengan tahun 2022 akhir kontrak adalah tercatat sebesar Rp21,13 triliun. Itu kontribusinya sekitar 12,1% dari total keseluruhan pembayaran klaim dan manfaat di tahun 2022. Sementara klaim partial withdrawal mengalami penurunan sebesar 11,7% menjadi hanya Rp17,37 triliun. Nilai ini berkontribusi sekitar 10% terhadap total pembayaran klaim dan manfaat di tahun 2022. Klaim surrender relatively sama, relatively stagnant, angkanya hampir sama dibandingkan tahun 2021 di mana kami membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp101,28 triliun. Atau kira-kira kontribusinya adalah 58,1% dari total klaim dan manfaat yang dibayarkan perusahaan asuransi jiwa di tahun 2022. Penurunan pada klaim partial withdrawal tadi yang ada Bapak Ibu sekalian bisa lihat dan tidak adanya peningkatan klaim surrender. Sebenarnya itu adalah indikasi bahwa ada hal positif yang dicapai oleh industri asuransi. Artinya ini menjadi acuan untuk semakin memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mengkeep polisnya hingga akhir kontrak. Itu barangkali hal positifnya dan tentunya memang selalu akan ada partial surrender dan surrender karena tujuannya adalah menunjukkan bahwa polis asuransi itu juga adalah polis yang cukup sangat liquid at any time customer bisa mencairkan uangnya.